KABAR PERSELINGKUHAN KABAR PERSELINGKUHAN Entah ini adalah pengakuan sesungguhnya atau sekedar keisengan semata. Yang jelas saat ditemui tim was-was pada minggu kemarin, Charlie dan sang istri berusaha menampik semua kabar miring yang beredar luas di jejaring sosial tersebut. Bahkan Regina menganggap bahwa kicauan Rebecca itu hanyalah sekedar ungkapan tak bermakna dari seorang yang terlalu mengidolakan suaminya. Regina menganggap Rebecca fans yang begitu memuja Charlie. Lantas apakah dengan kabar ini sempat mengganggu hubungan Charlie dan Regina? Aku sih nyarapinya paling juga, ya paling itu perempuan apa ya? Ya mungkin, ternyata itu mungkin terlalu nge-sen sama suami aku, mungkin terlalu kayak gitu lah jadinya gitu. Ya, ya kayak gitu lah pokoknya kan banyak ya kayak grupis kayak gitu, apalagi ngedengar pemberitaan-pemberitaan kayak kemarin juga kan sempat keluar juga gitu kan. Kenal sama aku, kenal sama anak aku, ya kayak gitu ya terlalu terobsesi lah kalau misalnya, menurut aku gitu. Enggak, kita masih bareng, kita masih bareng kok. Charlie dan Regina memang telah membantah kabar kerotakan rumah tangga mereka. Tapi mengapa Regina justru tampak begitu menghayati ketika melantunkan bait-bait lagu tentang kesetiaan? Mungkinkah ini adalah wujud rasa yang coba ia tuangkan pada sebuah lagu? Mungkinkah ini adalah wujud rasa yang coba ia tuangkan. Apa yang membelit keluarga Charlie memang bukanlah untuk pertama kalinya. Sebelumnya, ia juga sempat dikabarkan merajut kedekatan dengan presenter Terry Putri. Tapi belakangan kabar tersebut justru dikait-kaitkan dengan rekayasa dengan tujuan sensasi. Apalagi belakangan ini, Charlie dikabarkan terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri menjadi seorang bupati. Mungkinkah ini semua ada kaitannya dengan hal itu? Wah, apaan sih? Gimana nih? Gimana perempuan dari? Gak ada apa-apa. Tapi kau terlihat betul-betul. Tidak, ada teman aja. Hah? Tidak, Kak. Ini kak. Apa menurutnya? Apa? Apa menurutnya? Ada hubungan apa sih sama Kiter? Parkiran mana parkiran, parkiran Ada Ada apa nih? Perjalanan ini deket sama Charlie Ada Parkiran Sudah berapa kali nih? Kita sebenarnya hubungan apa sih kita sama Charlie sendiri? Parkiran mana parkiran, parkiran, parkiran Apa sih? Awas, awas Punten, punten, maaf, maaf Eh deket banget nih sama Charlie sendiri Masa sih? Awas ketabrak Awas ketabrak Ayo kita, dadah, dadah Ya hubungan mereka waktu syuting ya Ya seperti itu Ya kalau saya di lokasi kan Ya akrab mereka deket Kemudian saya nggak masuk terlalu dalam Cuman kan dari tempat saya duduk Saya melihat bahwa mereka ya Ada kedekatan Kita kan di lokasi juga udah kayak keluarga sendiri ya Karena memang satu lokasi Yang nggak banyak pindah tempat Kebetulan aku juga kan jadi ibunya sinar Tempatnya cuma disitu aja gitu Jadi nggak kemana-mana Ya kalau ngobrol ya ngobrol Tapi kan sama juga seperti tadi Kikus mau bilang sama Bang Taufik Maksudnya Aku juga nggak mungkin lah Maksudnya Urusan itu kan urusan mereka Nggak mungkin juga mereka ngobrol apa Nguping-nguping juga kan nggak mungkin gitu Jadi ya gitu ya Kita alhamdulillah tidak ada apa-apa Biarkan saja gosip yang mengalir Ya bagaimana caranya kita juga bisa berusaha untuk memperkuat diri Gitu loh memperkuat Karena ya bagaimanapun Kita tetap bertahan supaya Jangan sampai Hal sepele menjadi merusak malah merusak kita Kita yang rugi gitu loh Tak hanya Charlie dan Regina Gali Ginanjar dan Fahirus Arrafik Adalah pasangan selebritis lain Yang juga dibelit isu keretakan rumah tangga Dua tahun menjadi suami istri Fahirus mengaku ada beberapa masalah Yang mengiringi kisah cinta mereka Sautas masalah yang membuat ekspresi wajahnya Mulai berubah Seperti yang terabadikan kamera tim was-was berikut ini Ya baru sampai ini sih masih 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 komunikasi aja Kalau saya sih Saya tuh orang yang gak mau tak kabur sih Maksudnya gini Permasalahan itu pasti ada ya gitu Gak mungkin manusia itu gak punya masalah Apalagi di rumah tangga Aku menginjek ke dua tahun pertama ini kan Pasti banyak aja konfliknya Tapi saat ini yang aku jalanin adalah Kita sama-sama berusaha untuk membangun bagaimana itu Supaya tidak semakin Maksudnya kalau ada masalah Semakin menjadi rumit gitu loh Jadinya saat ini kita sama-sama Yang penting gimana caranya Sama-sama membagi waktu aja sih Lantas Mungkinkah Jika persoalan pekerjaan Menjadi penyebab utama yang Membuat kabar kerotakan rumah tangga mereka Merebak luas di tengah-tengah publik Tapi apapun itu Ketidaksepahaman seharusnya Tidak dijadikan tameng Sebagai pemisah cinta yang Telah dengan susah payah dibina Ada masalah pun Saya jamin itu bukan karena pekerjaan Kayak gitu Jadi masalah yang kita alamin Apapun itu Tidak pernah sih berurusan dengan hubungan dengan pekerjaan Tapi yang jelas mungkin Ya Karena mungkin aku kan sama-sama sibuk ya Jadi aku juga bingung gitu Ngomongnya mau ngomong panjang Takut salah juga gitu Kayak gitu Apapun itu yang terjadi Insya Allah semuanya Kedepannya berjalan dengan lancar gitu Ya intinya Pastinya ya Siapapun itu Manusia tidak akan maulah Maksudnya mengalami sebuah kegagalan kan Gak akan mungkin maulah gitu Jadi Didoain yang terbaik aja Hai selamat pagi pemisah was-was Dengan suasana hangat di pagi hari ini Saya Sylvia Fuli Akan menemani anda Selama satu jam ke depan Setelah sajian utama was-was pagi ini Dibuka dengan kabar tak sedap Yang menerpa Mahligai rumah tangga Charlie Van Houten dan Regina Maka kabar was-was selanjutnya Datang dari peringatan 30 hari kepergian Ustadz Jeffrey Albuhori Sosok ujian yang begitu Membekas di hati Setiap orang-orang terdekat Dan para sahabat Hingga setelah genap Satu bulan kepulangannya Ia masih saja dikenang Apalagi bagi pipik Dian Irawati Dan sang bunda Umi Tatu Yang masih saja Berselimutkan rasa kehilangan Seorang pelukis Bahkan memberikan lukisan ujian Kepada keluarganya Sebagai bentuk cinta Kepada sang Ustadz Lantas ada apa yang membuat Umi Tatu Harus belinang air mata Saat menerima Sketsa wajah Mendiang putra tercintanya Ya pemirsa Berita yang kami sajikan Bukan sekedar berita Jadi jangan kemana-mana Karena Anda patut was-was Sebelum menyaksikan Was-was Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih